gambaran tentang ketulusan gambaran tentang kemurnian jiwa antar lagu abahali yang terbaru al-salatu al-salatu salam anay kaya sa hindi al-salatu al-salatu anay kaya al-salatu 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 kutubi adini kalat khilati kutubi adini bakat khilati adariki ya sayyibi ya 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 habibullah jadilah engkau seperti cahaya yang tak tersentuh yang tak tersentuh tapi menerangi tapi menerangi jadilah engkau seperti angin yang tak terlihat tapi bisa dirasa jadilah jadilah engkau seperti waktu jadilah engkau seperti waktu yang tetap yang tetap berlalu jadilah 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 terakhir jadilah 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 Ya 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 Habibullah iya nanti setelah ini salaman salamat cak kemenge ini biar yang mbak Sisi pulang dulu besok kan kuliah aku juga besok kuliah nanti doa senior saya guru saya Pak Anas Pak Fahultin oke yang memberikan nanti saya doa singkat aja yuk untuk abah Ali mohon maaf kalau ada kasar ya ada salah ada kurang ada hilang mohon maaf Joss Anda gak usah ngikutin masalah isu-isu negara yang jelas nambah negara aku misu-misu dok untuk besok ini jujur untuk masalah dimumpat hari Jumat jujur gak ada yang salah itu kan negara sudah mengatur protes dengan demo kan sudah ada aturannya kan boleh kan apa yang salah kok diributin itu apa jadi kita mau protes izin kan demo kan izin berarti kan itu aturan agak negara berdemo itu bukan salah sama suatu ini demo ini demo demo memang caranya begitu artinya agama negara mengatur boleh protes melalui demonstrasi yang gak boleh itu anarkis jujur saya tidak orang politik sampai mati demi Allah saya sumpah sama santri-santri saya tidak akan ikut terjun politik praktis sampai mati maka bicara saya independen artinya mohon maaf ini bukan masalah itu si A si B si C bukan bukan masalah dia gubernur dia berjabat tapi saya katakan demi Allah saya katakan apa yang dilakukan oleh inisial A jelas ini sudah merusak persatuan dan toleransi beragama di NKRI kalau kita bilang kita ini yang ngelek-ngelek si A katanya kita tidak suka toleransi justru yang dia yang gak toleransi karena bukan agamanya dia dia bukan orang Islam menyebut agama Islam bahkan menyebut kitabnya umat Islam bahkan kata-katanya seperti itu itu sudah dia sudah mohon maaf ngubiak-ngubiak banyak tenang betul gak karena gitu jadi justru dia yang gak toleransi kalau dia toleransi harusnya mulutnya dijaga jangan ngelek-ngelek kitab agama orang lain kalau dia ngelek berarti dia yang anti toleransi justru dia itulah virusnya apapun saya gak peduli dia calon gubernur calon presiden tapi bagi saya kalau agamaku dihina kalau aku tidak marah berarti aku lebih baik mati Bu Yahamka mengatakan kalau agamamu dihina kamu diam saja maka ganti bajumu dengan kain kafan ini ini sebuah dimanapun agama manapun umat Islam menghina kitab orang Hindu anda salah anda harus dihukum gitu loh ya itu sudah anda merusak toleransi sebaliknya orang Kristen membahas yang tidak benar tentang kitab agama orang lain dia yang merusak toleransi berarti dia yang justru anti NKRI jangan diputar balikkan inilah dunia politik makanya salahnya yang ditimbulkan terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 bismillahirrahmanirrahim 4 3 2 1 Bismillahirrahmanirrahim 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati